Halo teman-teman, pada video kali ini, Febri akan membuat sebuah form input penduduk atau form database penduduk yang teman-teman banyak request di sini. Sebelum masuk tutorialnya, saya ingin teman-teman download file latihan yang ada di deskripsi di bawah ini. Kemudian, tonton sampai habis. Juga, dipersilakan buat teman-teman yang masih kebingungan, silakan tulis di komentar atau pertanyaan, ataupun diskusi di kolom komentar jika ada teman-teman yang ada kebingungan. Oke teman-teman, selamat datang di Mascara Tutorial. Mari kita lihat tempilan file yang tadi teman-teman download. Jika ada notif macro enable, silakan di enable terlebih dahulu. Di sini ada beberapa sheet yang sudah saya buat. Yang pertama dashboard. Kemudian, sinkronisasi. Selanjutnya, kantor. Penduduk. Dan yang terakhir adalah log. Di bagian dashboard, kita akan buat sebuah ringkasan database yang akan nanti kita buat. Di sebelah kiri ada left menu-nya, yang nantinya akan difungsikan sebagai pemicu user form-nya. Database desa digunakan untuk memunculkan user form informasi desa. Database penduduk digunakan untuk memunculkan user form penduduk. Kemudian, di sheet sinkronisasi difungsikan sebagai rekap informasi dari database utama. Di sheet kantor difungsikan sebagai database desa. Saya ambil contoh sedikit saja ya. Database kantor itu cuma ID desa, nama desa, nama kepala desa, dan alamat. Selanjutnya, di sheet penduduk digunakan untuk database penduduk. Dimulai dari nomor, ID, nick, kakak, sampai bagian kecamatan. Maka saya akan tambahkan juga di sini registrasi dan edit. Untuk lebih jelasnya nanti, tetap saja tonton ya sampai selesai. Kemudian, log digunakan untuk penyimpanan sementara. Tampilan log dan tampilan penduduk di sini tidak ada yang berbeda ya. Cuma perbedaan fungsi saja. Kalau data di sini masih kosong, yaitu dari bagian penduduk dan kantor, maka kita akan mengisi sampelnya. Oke, setelah selesai di bagian sini, mari kita mulai pembuatan script-nya. Silahkan buka bagian menu developer. Seperti yang teman-teman lihat di sini, di sini bagian developer, user form tidak ada sama sekali ya. Dalam artian masih kosong. Maka kita akan import desain yang sudah saya buat, yaitu desain kantor dulu ya, desain desa. Silahkan buka di bagian VBA Project di sini. Kemudian klik kanan. Terus kemudian pilih import file. Dan pilih nama user formnya, user form kantor yang ada di folder tadi teman-teman download. Klik kantor. Setelah itu klik OK. Setelah selesai. Setelah selesai, di sini scriptnya masih kosong ya. Jadi ketika teman-teman buka juga masih kosong. Di sini belum ada apa-apa. Tombolnya juga belum aktif. Untuk mengaktifkannya, silahkan klik kanan, terus view code. Kemudian silahkan masukkan scriptnya. Scriptnya ada di mana? Scriptnya ada di file yang tadi teman-teman download lagi ya. Jadi silahkan buka. Terus di situ ada pilihan pencarian script kantor ya. Silahkan kopikan semuanya. Kemudian pastikan di sini. Sekarang mari kita coba. Sudah selesai ya. Silahkan coba tuduh teman-teman takut ada yang error. Jika ada yang error, silahkan tulis di kolom komentar. Bagian apa yang errornya atau tanda kuning yang mana. Kita akan lanjut mengimpor user form penduduk. Silahkan klik kanan yang ada di sini juga. VWA project. Kemudian klik import juga. Hal yang pertama saya yang akan lakukan adalah mengaktifkan tombol cek di sini. Tombol ceknya silahkan buka teman-teman script yang ada di folder tadi. Kemudian kopikan scriptnya. Kemudian pastikan di user form di sini. Selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol pencarian yang ada di sini. Ini double klik cmd cari di sini. Kemudian kopikan file yang tadi saya buat. Kita coba. Oke jika sudah selesai. Saya akan mengaktifkan list box di sini. Ketika file list box yang ada di sini klik. Maka text box yang berada di sebelah kanan. Yaitu text box yang di bagian biodata dan alamat ini aktif. Maka kita akan buat sebuah scriptnya. Silahkan double klik di list penduduk di sini. Pilih di bagian opsionalnya di sini yaitu double klik. Kemudian di bagian double klik di sini kita akan copy filenya. Oke setelah di copy silahkan coba ya. Cobanya ya klik start terus klik cek. Kemudian double klik yang di bagian list penduduknya. Sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat tombol reset ini aktif. Kita aktifkan tombol resetnya. Kopikan lagi. Oke silahkan coba. Selanjutnya sebelum masuk ke bagian batal simpan hapus dan edit. Saya akan memunculkan combo box yang ada di sini. Juga saya akan mengaktifkan tanggal yang ada di bawah sini. Maka kita akan buat sebuah rumusnya. Silahkan teman-teman buka. Sepuluh scriptnya. Tulis private sub user form initialize. Terus kita copy kan scriptnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah selesai ya. Silahkan kita lanjut ke bagian tombol H simpan dulu ya. Silahkan double klik. Kemudian copy kan scriptnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jika sudah selesai silahkan coba teman-teman buat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. tombol batal yang ada di sini tombol batal cukup double klik kemudian kita kopikan skripnya oke sudah selesai selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol edit tombol edit silahkan klik tombol editnya kemudian kopikan data skrip yang ada di tombol edit kemudian kita terakhir yaitu mengaktifkan tombol hapus tombol hapus di sini double klik kemudian kita kopikan file skripnya oke sudah selesai ya sudah selesai ya selanjutnya silahkan tutup dulu program visual basicnya kemudian kita bagi di bagian dashboard di sini kita akan mengaktifkan apa namanya tampilan dashboard di sini yaitu yang pertama kita akan memunculkan jumlah penduduknya jumlah penduduknya kita akan aktifkan yaitu dengan menggunakan sama dengan terus kita pilih sinkronisasi pilih jumlah penduduk di sini klik kemudian enter selesai selanjutnya kita buat untuk mengaktifkan tombol di sini jumlah orang yang sudah menikah yang ada di sini kita klik sama dengan pilih jumlah penduduk menikah terus enter di bagian nama desa di sini kita akan aktifkan nama desanya yaitu kita klik sama dengan di sini kemudian kita pilih kantor terus kemudian pilih nama desanya yaitu desa di sini terus enter selanjutnya kepala desanya klik sama dengan pilih kantor pilih ke bagian nama kepala desanya terus alamat kita klik sama dengan terus pilih alamatnya kemudian untuk mengaktifkan tombol database desa dan database penduduk kita akan buat sebuah modulnya klik kanan pilih asin makro terus klik new oke kemudian kita tulis rumusnya kantor.show oke save close aplikasi vb nya kemudian kita coba akan muncul atau enggak oke sudah muncul ya kemudian di bagian database penduduk kita pilih klik kanan lagi terus assign macro pilih new atau edit ya pilih new kemudian kita tulis penduduk.show terus save terus close oke kita coba silahkan coba untuk keseluruhan kemudian tulis di kolom komentar jika ada yang kebingungan ya gimana enggak pusing kan jika menurut teman-teman ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian biar tahu bahwa ada channel disini saya Febri undur diri terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati